Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa dengan channel saya lagi ya, Moden AD Kali ini videonya tentang power amplifier ya Di depan saya ini sudah ada satu unit Ini rakitan saya ya, ini rakitan power amplifier yang Sudah lumayan lama ini Sekitar 2 tahun setengah atau 3 tahun yang lalu ya ini Ini jenis kelas D ya, yang saya rakit dulu itu Ini kelas D Dengan switching SMPS mode HP ya Atau upgrade Dari PCB-nya dari CKM Tronic Bapak CKM Tronic ya Kalau drippernya ini Lupa ya saya Kemarin beli online Ini dulu beli online ini lho Diskkit-nya ini saya beli online Untuk SMPS-nya Saya rakit ya dulu ini saya rakit Cuma beli PCB-nya saja Nah ini mumpung saya bongkar ya Ini saya vlog dulu Vlog singkat saja Seperti ini Untuk bias Biasnya ikut yang satu ikut disini ya Ikut SMPS Saya step down ini Nah yang satunya ini untuk kipas Bias yang sebelahnya pakai switching ini ya Ini untuk bias yang satunya Nah ini saya bongkar Karena Ini lho LED single-nya itu Menyala terus ya Kendalanya itu Tapi masih aman ini Dua tahun setengah Tidak ada kendala ya Untuk rakitan power ini Aman-aman saja Saya lupa ya Ini kemarin itu Main berapa volt Sudah lama sekali ya ini Sudah lama sekali ini Oke nanti saya Cek-cek ya Untuk voltasennya Dan Saya cek outputnya Menggunakan Ini ya Asiloscope Biar Kelihatan ya Single outputnya Kalau dulu itu Belum saya cek Karena Belum ada Alatnya ya Belum punya Jadi sekedar Nyala Terus Batnya juga Belum saya load Berapa keluarannya Untuk switchingnya Juga belum saya load Kemarin itu Oke saya Coba ya Untuk Outputnya Dari sampai sini Berapa Nanti Kita lihat Outputnya Single nya Keluarnya Berapa volt Clipnya Di berapa volt Ini box 1U ini loh Saya pakai box 1U Dan untuk Mosfetnya Ini Kemarin Saya lupa ya Pakai IRF 260 Atau 26 250 Ya Nanti saya cek dulu Untuk Kelas Rumahan Sudah lumayan Ya Ini Untuk Di rumah Kalau switchingnya Sebenarnya Kurang maksimal Ya Ini Buatnya Satu switching Hybrid Untuk Supply 2 kit Ya Ini Kurang maksimal Dan rencana Nanti Ini saya Ganti Untuk switchingnya Lalu saya Upgrade Itu Oke kita Coba ya Oke Coba Kita colokan Nah Ini Masalahnya Live Single Sudah Menyala Duluan Belum ada Input Ya Ini Belum ada Input Audionya Kalau Mama Masih Penal Tutup 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 Semua Oke Loh Kita Pasang Probenya Kita Lihat Sinyalnya Di Asiloskop Seperti Apa Pód oke ini sudah terpasang ya untuk inputnya saya injek dengan audio generator frekuensi 1kHz untuk outputnya ini tanpa beban saya cek menggunakan osiloskop dan navometer untuk keluaran outputnya selamat menikmati selamat menikmati ini saya pasang untuk melihat ya ini voltase yang masuk dari switching ke sini ya ini saya ambil dari ground ke plus bukan dari min ya untuk ground jadi plus berapa volt dan kita lihat outputnya ini skala AC kita lihat berapa voltase ya keluarnya wow ini ternyata voltase inputnya cuma 78 volt ini lor cuma 78 volt CT ya jadi sangat rendah sekali ini coba kita buka volume-nya ini klip klip di ini sebelum klip ya sebelum klip cuma dapat 41 volt tapi singalnya 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 jelek lor berintik berintik ya ini 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 indikasi kayaknya ripple-nya terlalu tinggi ya ini menyala ini ini ripple-nya terlalu tinggi cuma 78 volt ini lor ini lor nanti ini saya naikkan ini untuk voltase outputnya dari smps ya dan saya tuning powernya kita coba yang sebelahnya ya ini kita ini untuk channel yang sebelahnya ya sebelum klik disini klip tapi signalnya masih sinus ya nah ini mulai cacat mulai kotak ya ini keluar 50V AC ini ini tanpa beban ya tanpa beban ini sepertinya juga reboundnya terlalu tinggi oke oke ini voltasnya sangat kurang ya ini cuma tinggal 77V DC ini tinggal 77V DC oke ini persiapan di upgrade dulu ya untuk power HPnya dan di toning lagi untuk powernya nanti saya cek ripplenya selamat menikmati Oke untuk cek ripple ya, kita coba pakai LED ini Ini saya juga masih beraja explore ini loh Masih belajar dari grup-grup Selain pakai osiloskop, ini kita pakai LED Kita seri dengan resistor 2K2 ya ini Kita coba di bagian speaker-nya ya yang nyala tadi ya Nah ini nyala nih loh Nah ini nyala, berarti Tick ini ripple terlalu tinggi ya untuk outputnya Nah ini Nah ini rakitan dulu ini udah lama sekali, hampir setengah tahun ya Nah ini mumpang saya buka, saya videoan nanti ya Belum saya lihat video berikutnya Nanti coba setelah saya oprek-oprek ya Untuk voltage-nya kita naikkan Minimal di 90VDC ya Untuk juga ripple-nya Nanti saya cari ya untuk penyebabnya Ini yang sebelah tinggi sekali nih Tuh copot lor Kabelnya copot Kelas D 1K5 ya ini Ini protek OJP ya OJP-nya ini Pake 1 MOSFET Terpasang Seperti D900 ya ini Duma 1 pasang MOSFET saja Dan PCB ini pasti teman-teman yang sudah tahu Ini pasti keluaran yang sudah lama Sekarang banyak PCB di pasaran Power-power yang beli kelas D SMPS Yang sudah sekarang itu VCB-nya Double layer ya Double layer Troc hole Sudah bagus-bagus Ini masih PCB Fiber ya Fiber single layer Tapi Kawet ini lor Belum pernah trope Semenjak Pertama dirakit Tidak ada masalah Tapi ya itu ya Ini Terlalu main Voltasenya Terlalu rendah Cuma 78VDC Jadi kurang maksimal ya Power-nya Oke lor Nanti Saya coba Rakit power juga ya Ini untuk Power-amply Seperti ini Untuk Kelas D Seperti ini ya Dulu Saya itu Belum Sempat Rakit-rakit Karena Keterbatasan Waktu ya Paling cuma Buat SMPS Dulu itu Belum saya Sempat Nge-vlog Nah sekarang Ini ada PCB juga ya Ini Bermacam-macam PCB Kelas D Kelas D ya Yang saya beli di online Ini Rencana mau saya Rakit Ini Ini ada D900 Ada D105 Ya ini Ada juga Full Breed Ya Seperti ini Ini Double layer Trap hole Ini Skema Dari Bapak Mister Kartino Surodipo Yang Punya Group Kelas D Next Generation Ya Saya juga Sering Menyimak Di group Sana Ya Oke nanti Saya akan Coba Ya ini Coba Rakit Berapa Tipe PCB Kelas D Ya ini Kebetulan Hobi Hobi Rakyat Rakyat Untuk video Kali ini Saya Kiri Sampai Disini Dulu Untuk Review Power Rakitan Saya Yang Udah Lama Ini Saya Oper Dulu Nanti Saya Load Berapa Keluarannya Untuk SMPs Juga Saya Naikkan Dulu Ini Kalau Saya Load Pasti Cuma Beberapa Watt Saja Sekitar Paling 500 Oke Sekian Dulu Video Kali Ini Nantikan Video Video Selanjutnya Untuk Ngoprek Ngoprek Tentang Amplifier Untuk Amplifier Oke Sekian Dulu Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dulu Dulu Selamat Dulu Terima kasih.